Siang terik di Indonesia emang kadang lebih panas daripada omongan tetangga Tapi walaupun gerak dan bikin pengen rebahan Tentunya panas hari itu masih jauh lebih mending Daripada panasnya air pendidik dibuat nyeduh kopi Petir pas badai gede atau bahkan lava dari gunung berapi Hmm, tapi kemudian dari situ kita mungkin punya pertanyaan Kalau kita cari yang paling ekstrim ya Sebenernya di dunia ini benda apa sih yang paling panas sejagat raya? Oke, sebelum tau benda apa yang paling panas Mari kita kenalan dulu sama konsep panas yang sebenernya punya dua maksud yang berbeda Cuma karena sering kecampur-campur penggunaannya Makanya definisi panas yang dimaksud itu lebih kepada benda yang bertemperatur tinggi Dan kalau ngomongin benda terpanas sejagat raya Nyatanya jawabannya bukan lava, inti matahari dan tentunya bukan gosip-gosip di media sosial Melainkan ada di mesin akselerator partikel canggih bernama The Large Hadron Collider Di sini para ilmuwan berhasil nabrakin partikel-partikel dasar yang ngehasilin temperatur setinggi 5 triliun derajat Suhu yang bahkan berjuta-juta kali lebih panas dari suhu matahari kita Tapi walaupun itu bisa dibilang sebagai benda suhu tertinggi Nyatanya masih ada kejadian yang bisa ngalahin semua itu Apa itu? Jawabannya tentunya adalah Big Bang Atau saat alam semesta kita terbentuk Tepatnya 0,0000000 sekian detik setelah alam semesta mengembang Temperatur itu bisa sampai 1 miliar triliun triliun derajat celcius Atau jauh berkali-kali lipat dibandingkan suhu matahari ataupun petir di bumi Buat tau kenapa temperaturnya bisa begitu panas? Singkatnya karena saat itu ada begitu banyak materi yang ngumpul di satu titik yang super duper kecil Ini mirip kayak kita kalo lagi sendirian di aula sekolah Terus temen kita mulai berdatangan sampe ruangannya jadi terasa sangat sesak Dan saking penuhnya disitu pun kita akan ngerasa kepanasan Kira-kira itulah yang terjadi dengan partikel-partikel yang berdasarkan di awal mula alam semesta terbentuk Orang bilang selalu ada langit di atas langit Di atas panasnya udara Indonesia ada panas air mendidih Panas lava, panas matahari, hingga panas yang gak bisa kita bayangin Jadi rekor terpanas sejagat raya nyatanya bukan dipegang sebuah benda ataupun seseorang Tapi sebuah fenomena sangat kuno yang sangat singkat Sebuah fenomena yang gak cuma keren buat dipelajarin Tapi juga inspirasi buat emas-mas dari negeri gingseng ini Dan seperti biasa, terima kasih Hai, makasih udah nonton Jangan lupa subscribe untuk video-video Kovisa di episode selanjutnya Stay Curious!